Intro Halo investor, kembali berjumpa dengan saya, Sueni Simanjuntak dari tim Forex Simpro. Pada kesempatan ini kita akan membahas indikator trading yang bernama RSI atau Relative Strength Index. Apa itu RSI? Jadi RSI merupakan salah satu indikator oscilator yang membandingkan harga antara nilai saat ini dengan daya tarik losses yang terjadi. Atau bisa dikatakan bahwa RSI itu digunakan untuk mengukur tingkat kecedungan harga. RSI bisa kita gunakan untuk memperlengkapi atau memberikan keakuratan analisa dalam bertransaksi di pasar keuangan. Untuk menggunakan RSI, Anda tinggal mengambilnya dari menu indikator pada toolbar di MetaTrader Anda. RSI atau Relative Strength Index bisa saya artikan sebagai indeks kekuatan yang relatif. Artinya untuk menentukan kekuatan mana yang lebih dominan, apakah kekuatan naik, turun, atau sideways. Penggunaan RSI ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi menggunakan alat lain yang bisa berfungsi sebagai pemberi signal, misalnya candlestick atau moving average atau garis rata-rata. Overbought atau oversold menurut RSI. Cara pengidentifikasian kondisi overbought atau oversold dengan RSI itu sangatlah sederhana. Meski sederhana, namun belum tentu begitu mudah. Aturan umum yang berlaku adalah kondisi overbought diperoleh bila RSI memotong garis level 70 dan oversold bila RSI memotong garis level 30. Lalu pertanyaannya, apakah selalu levelnya 30 dan 70? Tidak juga. Ada analisa yang menggunakan ukuran 40-60 atau 20-80. Semua itu tergantung bagaimana kita menggunakannya saja. Yang jelas, level 20-40 adalah kondisi oversold dan di atas level 60-80 adalah kondisi overbought. Namun demikian untuk ukuran yang paling banyak digunakan saat ini adalah ukuran 30 dan 70. Pegerakan harga forex lebih ditentukan oleh market dan sangat liquid. Jadi, sedikit banyak batasan 30-70 masih berlaku untuk kita dan walaupun hal itu tidak mutlak. Divergensi positif atau negatif menurut RSI. Sama seperti indikator lainnya seperti MACD, RSI ini juga dapat digunakan untuk menentukan divergensi positif maupun negatif. Jika indikator RSI bergerak naik sementara harga sedang turun, hampir dapat dipastikan bahwa harga akan bergerak mengikuti pergerakan indikator RSI, yaitu akan kembali naik. Demikian juga sebaliknya, bila RSI sedang menurun dan harga sedang naik, maka beberapa saat kemudian harga akan bergerak turun mengikuti arah RSI-nya. Kita akan melihat gambar yang akan kita jelaskan berikut ini. Kemudian, the center line crossover atau bisa kita katakan ini adalah momentum. RSI dapat digunakan untuk mengukur momentum. Cara membaca kekuatan momentum pada RSI adalah ketika garis RSI menembus center line atau garis level 50 dari bawah ke atas, maka sedang terjadi trend naik. Besarnya momentum sebanding dengan besar nilai RSI yang terjadi. Demikian juga berlaku sebaliknya. Nah, pada kondisi overbought atau oversold, market berpotensi untuk balik arah. Sehingga fungsi RSI bisa digunakan juga sebagai signal untuk pembalikan arah market. Ketika kita trending menggunakan RSI, entry point-nya adalah sebagai berikut. Kita bisa melakukan open buy di saat market oversold dan muncul candle jenis reversal seperti hammer, inverted hammer, atau candle piercing. Atau kita juga dapat menggunakan garis moving average ketika mulai terjadi harganya bergerak ke atas. kapan kita open sell? Yaitu ketika market sudah overbought. Disertai juga munculnya candle jenis reversal seperti shooting star, hanging man, dan lainnya. Dan kita juga bisa gunakan moving average ketika garis itu mulai bergerak menukik. Demikian penggunaan RSI untuk analisa trading kita. Semoga ini dapat membantu Anda dalam melakukan analisa trading di forex, index, gold, atau oil. Jika Anda ingin informasi selanjutnya, silakan kunjungi website kami forexsimpro.com Salam Profit! Terima kasih telah menonton!